Bacaan Liturgi Kamis 6 Juli 2023, Hari Biasa Pekan Biasa ke-13, Perayaan Fakultatif Santa Maria Goretti, Perawan dan Martir. Bacaan dari Kitab Kejadian Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia bersabda kepada Abraham, Abraham, Abraham menyauh, Ya Tuhan, sabda Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, Pergilah ke Tanah Maria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi dimanakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mesbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak anaknya diikat dan diletakkannya di atas mesbah di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham, sahut Abraham. Ya Tuhan. Lalu Tuhan bersabda. Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmulah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab engkau mentaati sabdaku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba. Dan Abraham tinggal di Bersheba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita maha penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Engkau telah meluputkan mataku dari air mata. Dan kakiku dari tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus. Dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lubuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh. Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata. Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh. Bangunlah, angkatlah tempat tidurnya. Dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Lalu memuliakan Allah. Karena ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.